Jangan lupa like, komen yang menarik dan jangan lupa cantumkan IG kalian di komentar. Semoga beruntung. Glory Glory Man United Patung Christiano Ronaldo justru tuai kontroversi di India Patung baru Christiano Ronaldo di Goa, negara bagian di tepi barat India menimbulkan kontroversi. Pejabat setempat mengatakan patung di kota Kalanggota itu dimaksudkan agar menginspirasi generasi muda untuk mengikuti jejaknya menuju sang bintang. Tetapi yang lain malah memprotes patung bintang MU tersebut dengan mengatakan itu seperti pengingat masa kolonial di Goa dan meminta pihak berwenang untuk menggantinya dengan patung pesepak bola lokal India. Ini untuk kali pertamanya patung Christiano Ronaldo muncul di India. Ini tidak lain untuk menginspirasi generasi muda kita. Jika Anda ingin membawa sepak bola ke level yang lebih tinggi, maka inilah yang dinantikan oleh anak laki-laki dan perempuan. Beresua foto, melihat patung agar mendapatkan inspirasi. Kata Menteri Goa, Michael Lobo kepada Ani. Namun ada juga yang tidak senang melihat patung bintang Portugal tersebut karena Goa pernah menjadi bagian jajahan Portugis hingga tahun 1961. Statistik ini membuktikan David de Gea keeper terbaik di lima Liga Papan atas Eropa. Ibarat roda berputar, karir pemain sepak bola kerap mengalami naik dan turun. Dan saat ini David de Gea yang sedang membila Manchester United sedang berada di atas. Performa de Gea sempat mengalami penurunan yang cukup drastis beberapa musim lalu. Pria berkebangsaan Spanyol itu melakukan aksi-aksi blunder yang membuatnya kerap dihujani kritik oleh banyak kalangan. Tidak sampai di situ, de Gea bahkan sempat tergeser dari starting 11 ketika MBU masih diasuh oleh soldier. Penyebabnya adalah kehadiran Dan Henderson, yang kala itu tampil lebih baik darinya. Ketika Henderson cedera, itulah saat di mana de Gea berhasil merebut tempatnya kembali dan mengukuhkan status sebagai keeper utama Dredevils. Dia belum tergantikan sampai saat ini. Berdasarkan data dari WorldSkort, de Gea mencatatkan rata-rata 3,5 penyelamatan per pertandingan dalam 17 penampilan di Liga Primer. 1,8 di antaranya dilakukan di area penalti dan 0,3 di kotak 6 york. Marka menyajikan data yang lebih mengesankan lagi soal de Gea. Pemain berusia 31 tahun tersebut mampu menghadang 7,6 gol yang seharusnya bisa terjadi. Tidak ada yang lebih baik darinya soal ini. De Gea hampir 1 gol lebih banyak dari keeper Wolves, Joel Sosa, yang menempati peringkat kedua. Rangnich didesak stop pakai formasi 4-2-2-2 di Manchester United. Mantan back Manchester United Gary Neville meminta manajer sementara MU Ralph Rangnich untuk meninggalkan sistem 4-2-2-2 yang disukainya. Menurut Neville, ada dua masalah yang tercipta jika menerapkan formasi tersebut. Neville merasa Rangnich mungkin akan segera dipaksa untuk mengubah pengaturan taktis untuk mendapatkan hasil maksimal dari para pemainnya. Masalah dengan sistem ini ada dua. Salah satunya adalah bahwa pada akhirnya Anda tidak memiliki keseimbangan di waktu-waktu tertentu. Saat Anda bertahan, Anda sebenarnya menjadi 4-4-2. Masalah yang Anda miliki adalah Anda harus punya pasangan untuk Ronaldo. Akan menarik untuk melihat apakah Ralph Rangnich akan membuang sistem yang dia mainkan dalam dua pertandingan pertamanya atau tidak. Saya tidak tahu tim manapun di Eropa yang memainkan sistem ini dengan sangat baik. Ujur Green Neville. Manchester United belum pernah kalah pada era Ralph Rangnich sebagai manajer. Tapi catatan uniknya, di bawah kendali Rangnich, United hanya mampu mencetak satu gol setiap laga. Catatan untuk Rangnich bukan hanya soal ketergantungan pada performa apik David Degia. Tapi juga kinerja lini serang. Dua pemain Manchester United menyesal sudah perpanjang kontrak. Siapa mereka? Baru sebulan menangani Manchester United, Ralph Rangnich langsung dihadapkan dengan setumpuk masalah yang harus segera diselesaikan. Salah satunya terkait dua pemain yang dilaporkan sedang tidak bahagia. Masalah utama yang dihadapi Rangnich berkaitan dengan hasil dan performa. Kekalahan adalah hal yang cukup melekat di tubuh Manchester United ketika dipegang selajar. Dan tugas Rangnich adalah memutarbalikan situasi. Itu bukan tugas yang mudah. Rangnich butuh waktu untuk mewujudkan harapan publik melihat Manchester United jadi kembali perkasa. Dan sejauh ini, dia baru mengumpulkan dua kemenangan dari empat pertandingan. Masalah di atas belum kelar. Tapi Rangnich dihadapkan lagi dengan masalah yang cukup pelik. Melansir daily mail, beberapa pemain mulai mempertanyakan kejelasan masa depannya di Old Trafford. Salah satu sosok yang akan memberanikan diri untuk bertemu Rangnich adalah Dean Henderson. Sang penjaga gawang tersebut terpanjang kontraknya pada bulan Agustus hanya untuk menjadi cadangan David Dikia. Pemain lainnya adalah Eric Bailey. Pada penghujung musim ini, dia santer diberitakan akan hengkang karena jarang mendapatkan kesempatan bermain. Namun pada akhirnya, Bailey memilih untuk berpanjang kontraknya. Keputusan yang pantas dia sesali. Karena Bailey cuma tampil sebanyak enam kali di semua kompetisi musim ini. Namun dia masih bertekad merebut tempat di Squad Inti setelah diberi izin membela Pantai Gading di Africa Cup of Nations. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!